Intro Sugeng Widodo resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia, Ipsi, Kebupaten Tuban periode tahun 2023 sampai tahun 2027. Pelantikan dilakukan oleh Wakil Ketua Dua Pengurus Provinsi Ipsi Jawa Timur, Yoyo Setiawan. Pelantikan bersama jajaran Ipsi Tuban dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Tuban pada hari Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Setelah dilantik, penurus Ipsi Tuban komitmen untuk menjalankan visi dan misi organisasi, yaitu solid, kondusif, dan berprestasi. Periode ini akan difokuskan pada penguatan baik dari segi administrasi maupun kinerja Ipsi Tuban. Tiga nilai tersebut diklaim sebagai pilar kekuatan bagi Ipsi Tuban. Jika dunia persilatan stabil, Ipsi dapat benar-benar berprestasi. Dengan lingkungan yang kondusif, Ipsi Tuban akan unggul dan membawa kehormatan untuk Tuban. Sementara usai melantik pengkap Ipsi Tuban, Yoyo mendesak agar Ipsi Tuban merawat Ipsi di tingkat kecamatan. Karena tidak semua kabupaten di Jawa Timur memiliki kepengurusan Ipsi di tingkat tersebut. Unit-unit Ipsi di tingkat kecamatan sangat penting untuk menyatukan upaya Ipsi Tuban. Pria kelahiran Montong tersebut menyarankan, sangat penting bagi anggota Ipsi untuk mengesampingkan ego pribadi demi pencapaian bersama. Pelatih-pelatih Ipsi Tuban diharapkan untuk mengembangkan bakat-bakat muda untuk kompetisi di semua tingkatan. Selain itu, Ipsi Tuban dititipkan Yoyo kepada TNI, Polri untuk pembinaan dan pelatihan, mengingat latar belakang yang beragam dari anggota Ipsi secara efektif. Dengan Sugeng Widodo memimpin dan dukungan dari jajaran Ipsi serta stakeholder, diharapkan masa depan terlihat cerah bagi Ipsi Tuban. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!